Intro Dalam kehidupan sehari-hari Manusia menggunakan beberapa macam alat untuk memenuhi kebutuhannya Salah satunya adalah alat masa ini Ternyata alat masa ini hampir semuanya terbuat dari dua bahan yang berbeda Bagian utamanya ini terbuat dari logam yang mempunyai fungsi sebagai konduktor Konduktor fungsinya sebagai apa? Adalah penghantar panas yang baik sehingga panas dari api bisa langsung masuk ke dalam masakan yang kita masak Kemudian bahan logam ini juga logam yang spesial Jadi dia itu tidak mudah kena karat Kemudian yang selanjutnya adalah dia itu tahan terhadap api Kemudian di bagian pegangan yang biasa kita pegang ini terbuat dari bahan plastik Sehingga menjadi isolator dan tidak menghantarkan panas ke tangan kita Ini adalah sedikit bahan yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari Kenapa bahan ini ada yang bahan sebagai penghantar panas yang baik ada penghantar panas yang buruk ini mempunyai sifat yang berbeda-beda Ini terkait dengan partikel-partikel penyusun dari benda ini Atau yang biasanya kita sebut dengan partikel terkecil yang penyusun benda yaitu yang namanya atom Oleh sebab itu marilah di pembelajaran kali ini anak-anak kita mulai membelajari kembali tentang partikel penyusun suatu benda Silahkan kita simak video berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 9 yang saya cintai dan saya banggakan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Pak Rifki di pembelajaran IPA kelas 9 Dengan materi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang partikel materi dan penggunaannya Kalau tadi di video awal kalian sudah mengunjungi dapurnya Pak Rifki dan melihat alat masaknya Pak Rifki Yang mana alat masak itu bahan utamanya dan pegangannya itu memiliki bahan yang berbeda Dan ternyata juga penggunaannya juga berbeda Hal itu karena dipengaruhi oleh atom-atom atau partikel penyusun dari benda tersebut Hari ini kita akan mulai membahas tentang partikel penyusun suatu benda Nah tentunya kalian sudah tahu bahwa partikel terkecil penyusun suatu benda itu disebut dengan yang namanya atom Pak Rifki ulangi Atom adalah partikel terkecil yang menyusun suatu benda Sampai sekarang ilmuwan belum menentukan belum menemukan model yang atau gambaran atom yang paling benar itu seperti apa Sehingga sampai sekarang sampai ilmuwan yang terakhir yang memukakan model tentang atom Hanya memberikan teorinya saja perkiraannya saja Sampai sekarang akal manusia dan kemampuan manusia belum bisa menentukan atau melihat dengan pasti bagaimana bentuk atom tersebut Oke hari ini Pak Rifki akan mulai mereview kembali Teori yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan tentang atom Yang pertama ini adalah atom yang dikemukakan oleh yang namanya Dalton Nah si Dalton ini mengumpulkan bahwa atom itu adalah partikel terkecil penyusun suatu benda Yang mana bentuk dari atom dari model si Dalton ini adalah bentuknya bola pejal Bola pejal itu kalau kalian bayangkan itu adalah bakso Yang dalamnya itu ada isinya itu namanya bola pejal Itu adalah model atom dari Dalton Tetapi si Dalton ini kelemahannya adalah Dia tidak bisa menjelaskan bagaimana listrik suatu atom itu bisa menghantarkan Atau partikel itu bisa bermuatan listrik itu tidak bisa Akhirnya nah di ilmuwan yang kedua yang namanya J.J. Thompson Dia itu menemukan dengan percobaannya menemukan adanya elektron Atau yang namanya partikel subatomik Nah di bawahnya atom itu Nah si Thompson ini setelah melakukan percobaan Kemudian dia mengumpulkan pendapat Bahwa ternyata atom itu bentuknya bola pejal Sama seperti Dalton Bola pejal Yang bola itu bermuatan positif Kemudian ada elektron-elektron yang tersebar merata di semua permukaan dan dalamnya Model atom Thompson ini familiar dikatakan sebagai model roti kismis Nah roti kismis Kemudian kalau kita bayangkan roti kismis kan agak susah Kita bayangkan saja isi dari jambu biji Nah yang merah itu Nah bentuk dari model Thompson itu seperti itu Dan bijinya yang kecil-kecil itu menunjukkan bahwa Itu adalah elektron yang tersebar merata di seluruh bagian dari atom tersebut Nah tetapi si Thompson ini juga ada kelemahan Ternyata dia tidak bisa menentukan berapa jumlahnya elektron yang ada pada atom ini Kemudian ada lagi ilmuwan yang ketiga Ilmuwan yang ketiga ini namanya Rutherford Nah dia melakukan percobaan dengan cara menembakkan partikel positif Atau partikel sinar alfa ke dalam lempengan emas Nah saat ditembakkan partikel alfa itu Ternyata ada tiga yang terjadi pada sinar alfa atau partikel alfa itu Yang pertama adalah diteruskan Hampir semuanya diteruskan Kemudian yang kedua itu ada yang dibelokkan Yang ketiga itu ada yang dipantulkan Sehingga terus si Rutherford itu berpikir Oh berarti karena kebanyakan diteruskan Berarti atom itu isinya itu adalah ruang kosong Oh betul Akhirnya si Rutherford mengemukakan pendapat bahwa Atom itu terdiri dari inti atom yang ukurannya kecil Tapi sebagian besar masa atom berada di situ Kemudian dikelilingi oleh elektron yang mengorbit atau mengitari dari inti atom Elektron itu bermuatan negatif Kemudian di dalam inti itu ada yang namanya proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan Yang mana proton dan neutron itu adalah menyumbang masa terbesar dari suatu atom tersebut Tetapi ini juga ada kelemahannya Kelemahannya karena saat elektron di fisika klasik Salat elektron bergerak mengelilingi inti Pasti dia itu memancarkan energi Dan saat energinya berkurang harusnya dia itu akan tertarik ke dalam inti jatuh Tapi kenyataannya elektron itu tetap stabil bergerak mengelilingi inti Nah kemudian Ada ilmuwan yang keempat Nah ini adalah yang namanya Niels Bohr Dia mengemukakan pendapat hampir sama seperti Rutherford Hanya saja elektron saat mengelilingi inti atom Dia itu memiliki subkulit-kulit tertentu Memiliki lintasan orbitnya yang bertingkat-tingkat Seperti tata surya Matahari dikelilingi oleh planet itu kan ada orbitnya sendiri-sendiri Nah disini elektron itu ternyata bisa berpindah dari kulit satu ke kulit yang lain Tetapi dia itu nanti saat berpindah dari kulit kecil ke kulit atasnya Atau atas ke bawah Dia itu dengan cara memancarkan atau menyerap energi Kemudian ini disempurnakan lagi Nah di model yang atom yang terakhir Ini dikemukakan oleh ilmuwan yang namanya Skrodinger Nah Skrodinger ini Modelnya ini disebut juga dengan model atom modern Atau model atom kuantum ini sebenarnya Ini hampir sama seperti Niels Bohr Hanya saja Kalau di Niels Bohr itu bisa menentukan posisi dari elektron itu dimana Tetapi di Skrodinger yang atom modern ini Kita itu tidak bisa menentukan secara pasti Dimana letak elektron itu Nah sehingga kita hanya bisa memperkirakan Dimana daerah-daerah yang dimana bisa ditemukan adanya elektron Nah hanya seperti itu Tapi untuk atom yang sebenarnya itu seperti apa Sampai sekarang kita belum menemukan Semoga saja nanti suatu saat Nah kalian-kalian yang insya Allah bisa menjadi ilmuwan-ilmuwan handal Nanti bisa menemukan atom itu sebenarnya seperti apa Kemudian kita lanjutkan anak-anak Nah atom itu bisa disimbolkan Nah kalau kalian lihat di layar Itu ada huruf X kemudian yang atasnya A yang bawahnya itu Z X itu menunjukkan nama atau nama atom tersebut Nah simbol atom tersebut Kemudian A yang atas itu A itu disebut dengan nomor masa Kemudian yang Z itu disebut dengan nomor atom A atau nomor masa itu menyatakan jumlah proton dan neutron Yang ada di inti tadi Pak Rikki sudah menerangkan Di inti itu masanya paling besar itu di inti Itu adalah jumlah proton dan neutron Kemudian Z yang bawah itu adalah nomor atom itu menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron Proton dan elektron kalau atomnya itu netral itu berarti jumlahnya sama Begitu ya Sekarang kita coba berlatih Nah ini coba berlatih Kalian berpikir Ini ada atom X yang di atas itu 18 yang di bawah itu 8 Nah Sudah ya Berarti X itu adalah nama atomnya yang kita anggap aja nama atomnya X gitu ya Nah sekarang pertanyaan pertama Berapakah nomor masa Nomor masa itu adalah yang di atas tadi Yang jumlahnya besar Nomor masanya berarti adalah 18 Oke hebat kalian Kemudian pertanyaan kedua Adalah berapa nomor atom Nah nomor atom tadi yang mana? Yang bawah Berarti nomor atomnya itu adalah 8 Sekarang pertanyaan Berapakah jumlah proton? Ingat Jumlah proton itu sama juga dengan nomor atom yang bawah tadi Kalau nomor atomnya 8 berarti otomatis jumlah protonnya juga 8 Kemudian pertanyaan selanjutnya Berapakah jumlah elektron? Elektronnya sama dengan proton tadi Berarti juga 8 Nah sekarang pertanyaan terakhir Berapakah jumlah neutron? Neutron itu yang atas tadi 18 itu adalah jumlah dari proton ditambah neutron Kalau protonnya itu sudah 8 Berarti 18 sama dengan 8 ditambah neutron Berarti neutronnya otomatis 18 dikurangi 8 Atau nilainya adalah 10 Ini adalah bagaimana kita mencari di jumlah proton, elektron, dan neutron dari suatu atom Kemudian nah ini molekul Atom itu kalau sendiri itu atom Tetapi kalau atom itu sudah bergabung Nah berikatan dengan atom lainnya itu disebut dengan molekul Molekul itu adalah gabungan 2 atom atau lebih itu disebut molekul Molekul dibagi menjadi 2 Molekul unsur Molekul unsur itu adalah gabungan atau kumpulan atom yang sejenis Contohnya itu ada O2 O2 itu oksigen Itu gabungan dari 2 atom oksigen Atom oksigen dan atom oksigen gabung O2 itu berarti namanya unsur Hidrogen H2 Sama-sama H dengan H Berarti itu namanya unsur Unsur itu yang jelas dari atom yang sama Kemudian yang kedua itu ada yang namanya senyawa Senyawa itu berarti dia itu gabungan 2 atom atau lebih yang berbeda jenis Contohnya adalah H2O atau air Air itu kan dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen Karena berbeda berarti dia itu namanya adalah senyawa Ada juga karbon dioksida CO2 ada C dan O Karbon monoksida CO Asam sulfat H2SO4 ada H Ada S ada O Nah kalau yang berbeda-beda itu namanya senyawa Oke kita lanjutkan Nah selain membentuk yang namanya ini tadi senyawa Atom itu juga bisa namanya ion Ion itu adalah atom yang bermuatan listrik Bagaimana suatu atom itu bisa bermuatan listrik? Apabila dalam atom itu elektron itu ada yang keluar Ada yang kehilangan atau ketambahan elektron Maka dia itu akan berubah menjadi ion Ion itu dibagi menjadi dua Yang pertama itu adalah yang namanya kation Kation itu disebut juga dengan ion positif Nah ion positif maksudnya Jumlah proton lebih banyak daripada elektron Kalau digambar kalian Protonnya itu ada lima Elektronnya ada tiga Sehingga banyak protonnya Ini berarti atom yang bermuatan positif Atau disebut dengan kation Kenapa kok bisa terjadi kation? Karena elektron pada si atom ini dia itu berpindah Harusnya protonnya lima elektronnya lima Ternyata elektronnya itu keluar atau menghilang dua Sehingga banyak protonnya Selanjutnya adalah atom yang bermuatan negatif Atau disebut dengan anion Anion itu kebalikannya Bukan intinya atom yang berubah loh ya Bukan protonnya yang hilang loh ya Tetapi dia itu mendapatkan elektron dari luar Ada elektron yang datang masuk ke dalam atom itu Sehingga itu digambarkan Nah protonnya ada tiga Elektronnya ada lima Sehingga bermuatan negatif Atau disebut atom negatif Atau disebut dengan anion Oke Kemudian kita lanjutkan Karena ini tadi Nah dari benda itu kan tersusun dari atom-atom dan molekul ini tadi ya Kemudian ternyata dari atom dan molekul itu Mengakibatkan benda itu mempunyai sifat Ada yang namanya sifat fisika Ada yang namanya sifat kimia Sifat fisika itu adalah sifat yang bisa diamati secara langsung Berarti kita bisa lihat langsung Contohnya wujudnya Padat cair gas Bentuknya ada yang korta Ada yang bunder Ada yang bolat Ada persegi panjang dan lain sebagainya Kerapatannya itu dia itu rapat atau renggang Kekerasannya Elastisitas Daya hantar listrik dan semuanya Yang bisa dilihat secara langsung itu namanya sifat fisika Yang selanjutnya ada yang namanya sifat kimia Sifat kimia itu adalah sifat yang bisa dilihat Setelah benda itu bereaksi Atau berubah menjadi zat lain Atau bereaksi dengan zat lain Contohnya adalah berkarat Besi logam itu bisa berkarat Membusuk Kemudian terbakar Kereaktifkan Daya ionisasi Dan korosivitas Semuanya ini adalah termasuk di sifat kimia Selanjutnya Inilah yang akan menjadi fokus kalian Di kegiatan pembelajaran ini Kalian Di penilaian keterampilannya Bahan Ini nanti akan Pak Rifka akan sebutkan tujuh bahan Yang pertama Seperti yang kalian lihat Itu adalah kaca Kaca Kemudian yang kedua Itu adalah tanah liat Yang ketiga Itu adalah serat Yang keempat Itu adalah Bannya Yang dilihat Bannya itu loh Karet Kemudian yang kelima Itu ada Kayu Yang keenam Itu ada Plastik Dan yang terakhir Itu adalah logam Atau biasanya besi Nah Ternyata semua benda-benda ini Mempunyai karakteristik yang berbeda-beda Dan penggunaannya juga berbeda-beda Tugas kalian ini adalah Silahkan Nah ini tadi sudah Pak Rifki jelaskan Ya ada tujuh bahan Dari kaca sampai yang namanya Logam ini Silahkan kalian tentukan yang ada di rumahmu Kaca itu bendanya apa Contohnya kaca gelas Bendanya gelas Keuntungannya apa Keuntungannya itu bersih Apa itu Bagus Cantik Dan lain sebagainya Kerugiannya apa Berarti itu mudah pecah Dan lain sebagainya Silahkan kalian isi tabel ini Ini adalah sebagai Nilai keterampilan kalian Selain itu silahkan nanti Kerjakan kuis kalian Untuk mengisi nilai pengetahuan Semoga apa yang Pak Rifki sampaikan Pada kesempatan kali ini Bisa kalian pahami dengan baik Dan bisa menjadi Pengetahuan tambahan Kepada kalian Semoga apa yang Pak Rifki sampaikan Bisa bermanfaat Kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh